Al-Fatihah Di program Serba Serbi Quran Di dalam bulan yang sangat spesial Yaitu bulan Ramadan Bersama Syekh Ridho Daud Assalamualaikum Syekh Alhamdulillah Nah ini langsung saja Supaya waktu kita banyak ya Tapi kali ini Saya lupa dia tanun jawab Alhamdulillah Episode sebelumnya, episode ke sebelas Kita berbicara mengenai Nas dan Mansur Episode sebelumnya Syekh Ridho sudah memberitahukan Ada dua macam Dua macam Nas dan Mansur Sekarang langsung saja Yang ketiga Supaya tidak banyak buang waktu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertanyaan kamu yang paling penting Kenapa Nasakh itu Nasakh itu tidak disebut Kenapa ayat ini di Nasakh Dihilam Dibuang Tidak disebutkan dalam Al-Quran Karena juga sebabnya nomor dua Yang paling penting Allah subhanahu wa ta'ala Mawmina rikbir hati yang kita Bahwa ada Quran Dian Sunnah Makanan haniya Quran Karena ada yang Mamasuk di dalam Juga Dian Anda ahli Lapanan di Di masalah seperti ini Mereka bilang Al-Quran haniya Tidak betuh sunnah Tidak betuh Al-Bukhari Tidak betuh Ayat Ya Baniya Jadi ada yang Jadi harus Allah subhanahu wa ta'ala Mereka berharif yang kita Muhammad Muhammad Yang nesakh Al-Quran Sikadan Yang nesakh Muhammad Muhammad Yang nesakh Al-Quran Karena Duhanya Salim Melanka Allah subhanahu wa ta'ala Min wajib Masuk Islam Dina Kata Apa La ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah Terkai Jadi artinya Tetap Taat kepada Allah Taat kepada Rasul Harus Itu biar kamu masuk surja Allah Rasulullah Kalau kamu mencintai Allah Maka harus mencintai Muhammad Dan ikut jalannya Itu kata Firman Allah subhanahu wa ta'ala Mentuk nomor 3 Yang Di Titap Titap tulisannya Dan titap Atau hilang Hukumnya Titap tulisannya Dan hilang Hukumnya Ada Cela Luas Yang Britannia Kalau di Hukumnya Di hilang Di Habus Kenapa tulis Nih Di tab Masih ada Ada yang Britannia Juga Seperti ini Ya Okey Kita Meneliti 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 Menanalisis Ayat yang macam ini Ayat seperti apa Ayat seperti Alkhamr Alkohol Alkhamr Alkhamr di haramkan Empat ayat Hampir Menhabiskan Tiga tahun Hampir Tidak langsung Tidak langsung Alkhamra Karena es Karena es Tidak langsung Illangan Denglaman En Degiatu Saat Sentai Bunyi Alkhamr adalah yang berguna adalah yang berguna dan yang berguna adalah yang berguna Allah berkata yang berguna dan yang berguna dan yang berguna pertama ayat dari yang berguna 李 jahim Cina dari 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 dan ian jadi Allah fabaih sedang mendeskripsi atau mendeskripsi sifat rizki yang baik pada al-khamr, yang sakran, namanya sakran. Tapi mendeskripsi rizki yang enak. Biar menarik berhatian kamu, kenapa Allah tidak kasih kata enak untuk khamr? Tapi kasih rizka dari anggur dan korma. Bersama sekali, Allah, s.w.t.w. Biar menarik berhatian kamu, Oranian pintar itu, dan itu sudah bukan saham. Ya, itu nomor 2. Nomor 2, ayat nomor 2, S.A.Q.A.M.R.M.R.M.R.M.R.Mis, Qul fi-hima ism kbira-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay-mennay. Al-khamr, ada yang biasa? Judi, ada baniyak menfaat ada baniyak 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 koran menfaat aa jadi menarik berhatian merayk ayat nomor 2 ayat nomor 3 wala taqrabu salata wakantum sukar jananm masukin salat dan kamu maabu ya sampey sakaran Allah subhanahu wa ta'ala min bir siapkan umat ini zaman ini biar mereka kerna itu Allah yan faham Allah yan mincipta manusiyya niyah bagi mana berakhir mereka uda kuwa inna al khamra suda faham ber iman uda kuwat imaniya uda daraniya uda kuhul uda kuhul war dari daraniya kerna fizik juga bukan printah fizik juga pelan 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 jadi akhirnya inna al khamra wal meisir wal azlam stop stop empat ayat ya empat ayat empat ayat tiga tahun tiga tahun biar mereka apap ber siap pelan pelan tapi kenapa disubutkan kenapa tida kalau uda ada umat islam ditahab ini tapi kalau saya jatuh di zaman ini kalau saya rida shih rida jatuh mubuk menuhum khamra apasai aku kan kelwar di nan perintah Allah aku kan mundur dan balik lagi ku oran bertsi tida menuhum khamra di nan kun fayakun atau harus tahap 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 kalau saya ada drugs harus pergi kemana kuruma sakati special ruma sakati special menuhanti drugs itu tida kasi drugs berbun it's it's tida tida di zaman apa di zaman ini jadi ini it'shiti it'shari ilmu'ku it'shari ilmu' jewaa dr jewaa it'shara di tab charania tahap adai baru mao men jiadi istqqamah shih rida ilu miao stok tida bisa msztub tida bisa Mereka mengatakan diri, aku masih melakukan itu. Karena dia akan berpikir, karena dia akan berpikir. Aku akan menjawab dia, kalau kamu menangatkan diri, dia akan menanggalkan diri. Tapi dia akan menanggalkan diri. Jadi aku menjawab dia. Jawaban saya adalah menggunakan ayat yang bertambah Jika saya bilang tidak boleh, saya akan menggunakan alkohol Tetap salat Tetap salat, dan alkohol Minum, tidak apa-apa Nanti, kamu akan berhenti Jadi itu sebab Nomor pertama, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ayat yang seperti ini Biar kita menggunakan saat kondisi ini Kalau ada orang, dia tidak bisa berhenti Tapi mau sholat Dia rela sholat Apa jawaban saya tidak sholat? Sholat, dan minum tapi Quran Minum berapa gelas? Dua, jadi satu saja Nanti kalau dia bertanya, sesudah isyah Minum, tapi sesudah isyah Harus begini, karena Allah dirinya yang melakukan ini sama saya Dengan empat ayat, tiga tahun Tapi kan bagaimana sih? Di Quran kan sudah turun ayat yang keempat itu tadi kan? Sudah melarang Sudah full melarang Untuk siapa? Untuk orang-orang beriman Beriman dulu Saya akan kasih kamu ayat yang keempat Beriman dulu Tapi baru masuk iman Kuat imanan kamu dimana? Tidak ada Masih lillah, masih kuat, masih kecil, masih baik Keimanan kamu masih baik Soalnya bagaimana kalian? Tidak Menurut اسrikan Keimanan kamu Karena kita berkomendan Dan kita berkomendan Dan kita berkomendan Dan seorang diri kemana Seorang diri kemana Kata oda Kata oda Kata oda Kata oda Kata oda Ya kata bapa, Allah Gafur rahim Saya sampai saya menjadi kuat Otomatis Begitu dia kuat Berlakulah ayat yang keempat Otomatis Tanpa balik lagi Karena dia akan membenci Bawniah Nanti Dia tidak membenci bawniah sekarang Karena dia tinggal di dosa Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menber tahap-tahap dan menitab Tulisan niyah Di sana Tapi dia menesk Atau menhabis hukum niyah Untuk apa Orang beriman Tapi kalau dia Iman niyah masih Quran Belum menjadi kuat Menggunakan ayat yang bertambah Kurang-kurang niyah Satu, dua, tiga, sampai empat Ada orang menom drugs Dan dia mau istikam Apakah saya bilang syarat Stop Drugs dulu Tidak Tidak Allah tidak lakukan seperti ini Sama saya Jadi dia menitab Menitab ayat yang seperti ini Jadi artinya Allah subhanahu wa ta'ala Juga tahu lah ya Kadar orang Kadar manusia itu Tidak bisa langsung Sekaligus Terutama di khamr Alkohol Karena alkohol adalah apa Kalau kita bertanya orang ulama Di ilmu kuduk Quran Alkohol itu Lari di darah Bukan hanya Bukan Butuh hanya Keimanan hanya Bukan Jadi Kalau masih ada Orang Islam Yang masih minum khomr Berarti dengan kata lain Belum beriman Atau bagaimana Bertanyaan kamu Lagi Jadi kalau sekarang Kita melihat Ada orang Islam Dia masih minum Khomr Berarti imannya Dia belum Belum kuat Belum kuat Tapi saya tidak mungkin Menkeluar dia dari iman Tidak mungkin Tergantung Sabda Muhammad Apakah orang beriman Bisa Minjadi Minjuri Minjuri Ya boleh Bisa Minjadi Zina Ya boleh Bisa Minum Alkohol Ya boleh Tapi apakah orang Beriman Bisa Bربuat Buhum Tidak Jadi Bisa Orang beriman Dianggab Orang beriman Tergantung Sabda Muhammad Bukan 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 Bintabat Sabda Muhammad Hadis Sahih Jadi Kalau Diyam Asuk Bersak Si Shahaada Dyan Minatakan Shahaada Dyan Bersuk Bersuk Dyan Bersulah Dyan Suda Shulah Dyan Minum Alkohol Orang Muslim Dianggap Mumin Muslim Tapi Berbuat Duz Pasik Tetapi Yang jelas Orang yang Beriman Bisa Bertaubat Bisa Bertaubat Sampai Dia Kalau Dia Dijalan Binar Pasti Akan Sampai Plank Plank Anda Minum Alkohol Dan Bersulah Jangan Stop Shulah Nanti Akan Stop Alkohol Solat Jangan Stop Jangan Stop Alkohol Nanti Akan Stop Tapi Kalau Saya Menirah Dia Harus Diwajib Itu Menibat Sebab Alasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menitut Tulisan Di dalam Al-Quran Macam Ayat Seperti Ini Baik Tadi Berarti Sudah Tiga Macam Nas Dan Mansuk Terus Kemudian Ada Macam Macam Yang Apa Namanya Jadi Tadi Kalau Tidak Salah Saya Tangkep Quran Bisa Dimansuk Dengan Quran Quran Juga Bisa Dimansuk Dengan Sunnah Sunnah Juga Bisa Dimansuk Dengan Quran Sunnah Juga Bisa Dimansuk Dengan Sunnah Betul Ya Betul Ya Betul Dan Itu Hikmahnya Seperti Yang Saya Pernah Cerita Atau Pernah Katakan Bahwa Allah S.W.T. Sangat Mengetahui Kondisi Manusia Sehingga Tidak Mungkin Allah S.W.T. Memberikan Perintah Yang Ekstrim Kalau Boleh Dikatakan Tidak Mungkin Terima Dari Awal Karena Allah Paham Kalau Allah Sekaligus Alkohol Orang Arab Orang Turaish Tidak Terima Agama Kita Tidak Terima Baik Silahkan Lanjut Contoh Yang Lain Seperti Ini Ayat Ayat Puasa Kita Di Bulan Ramadhan Orang Itu Ayat Yang Sebelum Menjadi Menasg Orang Yang Tidak Bisa Puasa Tapi Orang Yang Tidak Bisa Bisa Itu Seperti Apa Yang Umur Nih 80 Punya Uzzur Uzzur Kuat Bukan Sayadan Kamu Bukan Sesudah Ini Ayat Lagi Di Satu Halaman Di Satu Kirtas Di Satu Halaman Tapi Yang Dibawa Ini Gini Mohon maaf Saya potong Ini Mumpung Masih Ada Waktu Syekh Ridho Sudah Menjabarkan Tentang Nas Dan Mansu Sudah Satu Sampai Ketiga Kita Gini Juga Ini Mumpung Sudah Bulan Puasa Kalau Kita Melanggar Misalnya Atau Kita Membatalkan Atau Kita Batal Puasa Kita Terus Kan Berarti Ada Solusinya Solusinya Adalah Kita Membayar Vidya Atau Kita Membayar Puasa Kita Di Luar Bulan Ramadan Itu kan Berarti Ini Sebuah Perintah Yang Gunanya Itu Untuk Kita Tetapi Kalau Sampai Kita Misalnya Dalam Satu Bulan Misalnya Kita Batal Satu Hari Solusinya Apa Solusinya Kita Membayar Di Luar Nah Kalau Ada Pelanggaran Berat Misalnya Perhubungan Suami Istri Misalnya Hukumannya Juga Berat Kan Gitu Ya Betul Puasanya Harus Sampai Dua Bulan Puasanya Harus Dua Bulan Diganti Dengan Puasa Dua Bulan Atau Membayar Memberi Makan 60 Fakir Miskin Dengan Nilai Tertentu Atau Beras Tertentu Artinya Kan Begini Perintahnya Jelas Kita Berpuasa Selama Bulan Ramadhan Kalau Kamu Melanggar Atau Kamu Misalnya Batal Oleh Sebab Tertentu Solusinya Ada Di luar Bulan Ramadhan Solusinya Disitu Entah Itu Kamu Mengganti Dengan Puasa Atau Kamu Membayar Denda Tertentu Atau Kamu Mengganti Dengan Puasa Dengan Hari Tertentu Artinya Allah Sebenarnya Sangat Adil Sangat Adil Rahman Rahman Ya Allah Sanat Rahman Ada Peristiwa Yang paling Enak Perempuan Pergi Muhammad Assalamualaikum Rasulullah Dan Suami saya Jatuh Di Membatal Berhubungan 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 Kamu Keluar Muhammad Menyeru Keluar Berhubungan Dia bilang Kita orang Miskin Puasa Dia orang Tidak Bisa puasa Sehatnya Kurang Sedikit Susah Muhammad Ketawa Seperti Masya Allah Saat dia Ketawa Kamu tidak Sihat Kamu Tidak Tidak Tunggu Masuk Di kamar Membawa Zakat Dan Sadaqah Dan Kasih Sadaqah Lihat Bagaimana Kurukulum Islam Sampai Sampai Apa Bahkan Orang Yang tidak Bisa Membayar Puasanya Karena Dia Melanggar Itu pun Masih Diberikan Muhammad Mencari Apa saat Itu Kurukulum Kita Untuk Manusia Bukan Menusulit Bukan Masya Allah Akhirnya Menfaat Akhirnya Bahagia Akhirnya Menikmati Akhirnya Menfaat Tapi Dinasihati Jangan lagi Ya Jangan Diulang Masya Allah Saya mohon maaf Waktunya Sudah Habis Ya Alhamdulillah Seru Sekali Sepertinya Kalau 20 menit Tidak Terasa Karena Alhamdulillah Terima kasih Banyak Perhatianya Ya Para pemirsa Mudah-mudahan Perbincangan Saya Dengan Sehari Membawa Manfaat Buat Kita Semua Amin Buat Para pemirsa Yang ingin Mendukung Perjuangan Dawa kami Dipersilahkan Mengirimkan Ke BSI 111 88 99 888 Atas Nama YPM Atawi Jakarta Konformasi Ke 0813 9883 7007 Barak Semoga Partisipasi Para Mirsa Diterima Disi Sebagai Amal Jariah Amin Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Kita lanjut lagi Insha'Allah 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 Insha'Allah